Sebuah kapal yang berlayar di Solatan Mokayabang diserang. Operasi perdagangan maritim Inggris menyebut serangan dilancarkan dari dua perahu kecil. Dikutip dari Almayaden, serangan dilakukan pada Jumat 9 Agustus 2024. Menurut OKMTO, sebuah RPG dan rudal mudak didekat sebuah kapal yang berlayar 45NM. Mereka menyebut dua perahu penyerang itu masing-masing membawa empat orang yang mengenakan jas hujan putih dan kuning. Sementara perahunya berwarna hitam dan putih. OKMTO memastikan kapal dan awaknya dalam kondisi selamat. Kapal yang belum diketahui asalnya itu melanjutkan perjalanan ke pelabuhan berikutnya. Insiden itu saat ini tengah diselidiki oleh pihak berwenang. Sebelumnya pada kabus 8 Agustus, Komando AS mengklaim berhasil menghancurkan dua rudal jelajah anti kapal dan sebuah kapal permukaan tak berawak di Laut Merah. Rudal-rudal itu diduga diluncurkan oleh Angkatan Bersenjata Yaman. Setelah itu mereka juga mengklaim menghancurkan stasiun kontrol darat yang terletak di wilayah yang dikuasai sana di Yaman. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.